Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Gunadharma Kelompok 3 KA23 Yang beranggotakan saya sendiri Aderehan Padurahman Ridwan Fajar Muhammad Burbi Arfandi Dan yang terakhir adalah Radenur Suwondo Nah pada kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan suatu materi Atau lebih jelasnya adalah Tentang tutorial Yang bertemakan stay at home Tetap sehat selama pandemi covid-19 Nah di materi kali ini Kita akan bagi menjadi 3 Yang pertama adalah penjelasan dasar Apa sih covid-19 itu Yang kedua tentang olahraga Yang ketiga adalah tentang makanan Oke kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Pandemi covid-19 dan akibatnya Nah sebelum kita masuk ke akibatnya Kita kenalan dulu nih Sama covid-19 Jadi Apa sih sebenarnya covid-19 itu Nah menurut WHO Covid-19 ini adalah penyakit menular Yang disebabkan oleh jenis coronavirus Yang baru saja ditemukan Di kota Wuhan China Nah Orang dapat tertular covid-19 Dari orang lain yang terjangkit virus ini Bagaimana sih cara penyebarannya Nah menurut info yang saya dapatkan dari WHO Penyebaran covid-19 ini dapat terjadi melalui droplet Atau dalam bahasa unisanya adalah seperti letesan air Nah letesan air ini berarti bisa aja dari bersin Atau batuk Bisa juga dengan perjabatan tangan Dengan orang-orang yang sudah tertular Nah ketika kita sudah tertular oleh virus ini Maka kita biasanya gak langsung nih Ada gejala-gejala Karena virus ini butuh waktu inkubasi selama 14 hari Nah maka dari itu ketika kita sudah merasa Kontakt dengan orang yang tertular Maka kita disarankan oleh WHO Untuk melakukan isolasi mandiri Selama kurang lebih 14 hari Nah covid-19 ini kan sangat gampang mengular nih Terus bagaimana sih Ketindakan pemerintah Indonesia Untuk mengatasi masalah covid-19 Atau menghentikan penyebarannya Nah pemerintah kita baru-baru ini Menerapkan suatu aturan yang namakan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Nah PSBB ini beda Sama yang namanya lockdown atau karantina Kalau misalkan lockdown itu Setiap suatu wilayah Bagi masyarakatnya Tidak dapat lagi untuk keluar Dari wilayah asalnya Dan jikapun ingin keluar rumah Maka perlu izin khusus dari kepolisian Nah kalau PSBB ini Kita sebagai masyarakat masih bisa keluar Tapi dengan beberapa ketentuan Seperti menerapkan social distancing Menjaga jarak Tidak bergoncengan motor dengan orang Yang tidak dikenal Nah terus bagaimana jika orang ini Mempunyai mobil Maka juga ada aturannya Yaitu tetap harus duduk perjauhan Atau dengan pola zigzag Nah terus apa sih dampak dari PSBB Ini secara jangka secara panjang Untuk Masyarakat ini Khususnya untuk setiap individu Nah bisa kalian lihat nih Disini ada suatu ilustrasi Dimulai dari sebelah kanan Yang bagaimana disebelah kanan ini Tubuhnya ini masih ideal ya Tubuh orangnya ya Kemudian semakin lama Akan semakin besar Dan akhirnya obesitas Nah kenapa sih si PSBB ini Bisa menyebabkan orang jadi obesitas Jadi kita bisa bayangkan seperti ini Biasanya sebelum PSBB Kita dapat keluar rumah Bekerja secara normal Nah kan kalau bekerja secara normal itu Kita harus Jalan keluar rumah Naik kendaraan Atau misalnya Di kantor Kantoran ada tangga kita naik tangga Naik lift kita juga harus jalan dulu ke liftnya kan Nah dengan adanya PSBB Kalau gak mau Setiap mahasiswa Masyarakat Pelajar Harus WFH Atau work form home Jadinya mereka mengerjakan Semua pekerjaan Dari rumah Nah Karena Mereka mengerjakan Semua pekerjaan dari rumah Menyebabkan Mereka Kekurangan aktivitas Atau aktivitasnya kurang Sebenarnya gak masalah Kalau cuma aktivitasnya kurang Yang jadi masalah adalah Makanan yang dikonsumsi tetap sama Tetapi aktivitasnya berkurang Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Asupan kalori yang masuk ke dalam tubuhnya Lebih banyak daripada yang keluar Nah Hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan Kenaikan berat badan Dan Dan jika dibiarkan Semakin larut Maka dapat menyebabkan seseorang itu Menderita obesitas Yang dimana obesitas ini juga dapat Menyebabkan berbagai macam komplikasi penyakit Seperti serangan jantung Penyakit gula Dan tentunya Dapat menurunkan imunitas tubuh Akhirnya kita akan lebih mudah Terkena Virus COVID-19 Nah kita lanjut Kebumbasan kedua yaitu Exercise atau olahraga Nah Kenapa sih kita akan bahas olahraga Olahraga Atau exercise ini kan Ada suatu Kegiatan yang kita lakukan Untuk Mendapatkan Kebugaran tubuh Atau fitness level Seperti ada tiga nih Kelompok olahraga yang Cukup terkenal Yang pertama adalah Kardiofaskular Yaitu adalah latihan atau olahraga Untuk melatih penapasan kita Dan jantung Yang kedua ada Flexibility Yaitu adalah Olahraga yang melatih Kemampuan sendiri dan ligamen Yang ketiga Ada strength Melatih kekuatan otot Di tubuh kita Agar tetap kuat Nah Sebelum kita bahas detail Kita Harus tahu dulu nih Kenapa sih kita tuh Harus Tahu tentang kardiofaskular Flexibility dan strength Jadi kalau Kardiofaskular itu Bukan untuk melatih Penapasan dan jantung Nah Ketika kita Melakukan latihan Kardiofaskular Otomatis Kita ini akan melatih Kemampuan paru-paru Dan jantung kita Pertama dari paru-paru deh Paru-paru Akan lebih sering Menghirup udara Lebih panjang Dan mengeluarkannya Lebih banyak Kalau kita tidak berolahraga Tidak melakukan latihan Kardio Maka kita cenderung Akan menarik nafas Lebih cepat Atau Lebih pendek Tapi dengan melakukan kardio Kita akan terlatih Untuk menarik nafas Lebih panjang Nah Bener studi yang lakukan Di universitas Harvard Di Inggris Ketika kita melakukan Latihan ini Dan menarik nafas Lebih dalam Itu menyebabkan Alveolus-alveolus Lebih aktif Nah Hal ini yang menyebabkan Kapasitas paru-paru kita Menjadi lebih Lebih besar Dari sebelumnya Dan Buat jantung itu sendiri Karena Kondisi tubuh kita Yang sedang berolahraga Makanya jantung Akan lebih banyak Memumpah darah Keseluruh tubuh Yang akhirnya adalah Membuat Otot-otot jantung Menjadi lebih kuat Dan akhirnya Meningkatkan imunitas Orang itu sendiri Selanjutnya Mengenai Flexibility Atau fleksibilitas Itu melatih Kemampuan sendiri Dan ligamen Karena kondisi kita Yang saat ini Sedang PSBB Maka dari itu Kita membutuh Kita butuh banget nih Yang namanya Latihan fleksibilitas Kenapa? Karena kita kan sering Diam Jarang bergerak Maka dari itu Kita perlu tuh Yang namanya Melatih Kemampuan sendiri Dan ligamen Agar tetap Dapat mempertahankan Kondisi tubuh Menteri mempertahankan Fleksibilitas tubuh Jangan sampai kaku Yang ketiga adalah Strength Kenapa sih kita Pentingnya Melatih kekuatan otot Jika dibayangkan Atau dianalogikan Seperti ini Ketika kita Sedang PSBB Kita diam Menjarang melakukan Aktifitas berat Hal ini menyebabkan Tubuh beradaptasi Karena dengan Kondisi yang Minim aktivitas berat Maka menyebabkan Tubuh Tidak memerlukan Otot Sebagaimana sebelumnya Hal ini menyebabkan Tubuh akan Memecah Sel otot itu sendiri Untuk menjadi makanan Hal ini menyebabkan Berkurangnya otot Berkurangnya otot Menyebabkan Metabolisme menurun Dari Metabolisme menurun Dapat juga Menurunkan Imunitas Yang nantinya Dapat menyebabkan Kita lebih mudah Tertular oleh Covid-19 Oke Olahraga yang pertama Adalah kardiovaskular Dimana Kardiovaskular ini Sebelumnya kita sudah bahas Bahwa memiliki tujuan Untuk melatih Pernampasan dalam jantung Nah Kardiovaskular ini Bisa dapat kalian lakukan Dengan bersepeda Berlari atau jogging Dan juga melakukan skipping Untuk bersepeda Kalian bisa lakukan dengan intensitas sedang Dengan waktu kurang lebih 45 menit Berlari atau jogging Kami lebih merekomendasikan Untuk jogging Selama 30 menit Dengan intensitas rendah Antara skipping Untuk skipping Kalian dapat menyesuaikan Karena skipping ini Tidak perlu di luar rumah Maka kalian dapat Melakukannya dengan intensitas tinggi Karena kalian tidak perlu Memakai masker Yang kedua Strength training Jadi latihan kekuatan itu Adalah latihan yang dilakukan Untuk memperkuat Dan membesar otot Dengan cara menarik Mendorong beban Hal ini dilakukan Dengan tujuan untuk Menusak sel otot Dan kemudian Memberikan stimulus Kepada tubuh Untuk memperbaiki Sel otot menjadi Lebih besar dan kuat Nah gerakan latihan Otot ini Dibagi menjadi dua Yaitu ada Kampau move Dan isolation move Nah latihan yang dapat Lekuan di rumah Adalah seperti Push up Sit up Pull up Dumbbell bicep curl Atau dumbbell overhead press Dan masih banyak lainnya Kenapa sih Strength training itu penting Karena Jangan kita meningkatkan Masa otot Kita juga dapat Meningkatkan Metabolisme tubuh kita Dengan meningkatnya Metabolisme tubuh kita Dapat meningkatkan juga Imunitas kita Selanjutnya adalah Flexibility Nah jadi latihan Flexibilitas ini Adalah latihan yang dilakukan Untuk melatih pergerakan Atau pergerakan Pada sendi Atau ligamen tubuh Latihan untuk flexibilitas Sangatlah banyak Dan salah satunya adalah Dengan melakukan yoga Nah setelah kita Melakukan olahraga Kita juga harus Menghindari yang namanya Junk food Karena junk food ini Adalah suatu makanan Ya nutrisinya ini Dapat penyebabkan kita Kegebukan Kenapa Karena dengan minim Nutrisi yang ada Dalam junk food Tetapi memiliki Kalori yang sangat tinggi Sebagai contohnya Adalah french fries Dan burger Yang dari mana Bisa kita lihat Nutrisinya ini adalah Lebih banyak dari Karbon dan fat Dan itu adalah Suatu kombinasi yang tidak bagus Jika makan terlalu banyak Dan apalagi biasanya Kita makannya juga Dengan french fries Atau kentang goreng Selanjutnya adalah Berbanyak sayuran Kenapa sih Kita harus berbanyak sayuran Pertama karena Sayuran itu adalah Kayakan serat Nah dengan Kayakan serat Dapat melancarkan percernaan Dan juga Sayuran ini Lebih mengenyangkan Dibanding Makan junk food Nah tips dari kami adalah Makanlah makanan Dengan gizi seimbang Dimana Makanan gizi seimbang ini Dapat kita ambil contoh Adalah makanan dengan Makronutrisi yang seimbang Jika makronutrisi disini Adalah karbohidrat Protein dan fat Maka perbandingannya Adalah bisa dengan 50% karbohidrat 25% protein Atau Dan 25% fat Atau kalian bisa juga Ubah sesuai dengan Kebutuhan kalian Jika kalian ingin Fat loss Atau jika ingin Kalian menurunkan berbeda Maka kalian bisa Sedia meninggikan Fat dan protein Dan mengurangi Karbohidrat Dan juga kalian ingin Membangun masa otot Maka kalian bisa Memperbanyak Asupan protein Nah Jadi Sampai sini Tips yang dapat kami berikan Dan ini juga merupakan Akhir dari materi Yang kami sampaikan Selebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton